Oke guys ya kita meski ke game yang pertama di match yang kedua cuy antara Fluffy melawan mantan timnya ya Evos Legends melawan Aura Fire kita lihat saja disini Hai dia pakai Arlott buat romernya dan si suci jin oke dia pakai martis ya metode cucuk gaming Israel guys kalau suci udah dikasih martis kemarin aja di WCG sampai save berarti disini ke arah Evos Legends buat game pertama guys tadi dari heronya juga Evos Legends kuat cuma dari segi ground or fire ya ada parca disana Oke kita lihat saja guys ya Apakah prediksi gua benar atau salah ya terjadi oke dan menarik untuk melihat emblem dari sesuatu ini karena belakangan dari match terakhir dia itu suka untuk menggunakan bahwa langsung bersin guys hehehe oke yang dibawakan juga dengan killing spree jadi jelasin ini early teamfight yang diincar oleh Evos Legends ya dengan season Hunter juga dari kujaranku bakal menyewa arah sih kalau dikasih sepaku itu Onyka aja di bantai-bantai guys kemarin guys Hai temennya masih cukup aman ya beransi yang ditinggal sendirian juga dan ingat ini adalah betrix yang dimana betrix tidak perlu effort terlalu banyak hanya akan menunggu dulu sedangkan kalau ini set upnya dia untuk tinggung fun strong fun 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 sudah dipukul mundur setelah lalala 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 iya dari Fai masih aman ini fun lawan fun strong guys ya sama-sama fun guys fun fun kan selalu terdepan ini kred yang dimainkan juga karena ya trio juara dunia juga kesini sebenernya sih semuanya pernah jadi juara dunia guys kecuali Fluffy ya jauh-jauh juara WCG bisa dibilang dengan adanya kecil bahkan membuat dari sini yang akan mencoba untuk ngandung ke arah level 4 terlebih dahulu di Fanya santuy aja berkumpul satu-satu player dari Aura pada juga di musik ya fans juga udah mulai kasih udah selesai Oke Wah suci dapetin aran Oke fun funnya tubang ke setelah suci dapet gila cuan for life ya guys ya buat if was Legends kelas oke tiga i-fos tiga Aura ya cuma kalau disini gue tambahin aja ya empat i-fos guys jadi mengincar untuk teamfight dan tadi memang nice position ya dari penalti zonenya yang konek langsung menutup pergerakan arah ya itu sengaja ditunggu sebenarnya Hai ngebungan banyak santuy banget istirahatnya aja guys by Buki disana dia pakai cloud ya dan jabrans dengan hero power ya cloud power tapi lebih ggp terkena jawab bersih yakin gue yang punya GPN perbanyakan full perminutnya cukup banyak wikratnya jadi dari kemunya udah ke arah Varsa ya tapi memang 11-12 lantir sama dibantu kayak tampilnya di berat masih mendukung waktu kalau kita mau nanggap lagi tapi fun strong kelas banget fun strong ya guys langsung tubang bro Oh hehehe Hai Oke Lord Hai di bantai juara dunia kita ya guys ya suci jinn dari pancengriker onward itu akan jadi kombo yang maksimal sekali bersama dengan adanya krati di tengah ini udah memaksimalkan trio WCG masih tetap bisa beraksi ya dan itu dia memang kekuatan dari edit ya ketika dia udah klik dan onwardnya memang bisa konek lawan itu dan kliknya santuy aja karena chain combo yang tidak digunakan ada sisi yang tapi wifan strong iya itu efek kejut sih yang bisa dibawakan sama fan strong inget dia bau flicker jadi dia bisa aja flik nah tapi ternyata malah di lalu wifan namun tentunya dengan adanya pertukaran satu pemain yang akhirnya turtle kedua guys ya ini setidaknya membuat info mereka akan menahan eksekusi mereka nanti menuju ke turtle yang kedua belajar dari pengalaman mungkin tadi barusan ya saat kamu di rusuh buffnya udah siap dari hai ada gelapannya santuy aja faq nah panya dapat bisa mau ambil orange diganggu oleh aran aran yang nunggu di dalam rumput tadi untuk bagian atasnya emang mereka harus merelakan pada akhir untuk tertol yang kedua tapi satu lagi tadi untuk tambahan fun factnya sebenarnya ini brush yang sudah tidak woi Fluffy Wah kelas banget sih Fluffy nya guys gila Wah Fluffy punya dedam pribadi sih kesini guys kelihatannya sama Aura ya hahaha final slash Oke lah Hai Hai sangsing-sangsing dia guys main arlot udah juga kayak lancelot guys ya kurang dari pemain orafaya tentunya hanya mempunyai mundur saja ifos a legend ya niatnya mau datang tadi dari kabuki tapi ternyata enggak bisa juga semakin yang bakal ada sedikit kerusuhan dan aku pengen dengar tadi pantatnya omong apa sih beransinya dibiarkan solo nih jadi udah jarang kita metanya pas pemberan sulh ya sekarang memang kelima jarabat hmm panstrong supa dah sumpah dah tapi demenya agak kurang sih memang panstrong fight rastrack eh flicker oke jabrans eh eh suci cin eh sloh wah eh tapi aduh suci cin eh tapi dapet si dapet guys itu fanserang tumbang Jabran Oh oke Gak mau memaksakan juga guys ya Bahaya juga jika dipaksain ya Jaruh Jabran Rainer Apati for Jabran guys ya S**t Rainer Apati for Jabran Apalagi hit ke arah biro-biro yang tipis Tapi sejauh ini juga Aran memainkan porsi dia sikit Ya main objektif juga ya om ya Betul top lane-nya udah diharas habis-habisan Udah dihabiskan juga untuk berat-beratnya Cuman yang mungkin agak sedikit terlambat Untuk membantu team fight tadi di bottom lane Bahkan dia juga ditahan Pergerakan dia sama Flavis juga Dari arah dia gak bisa terlalu banyak Ikut pertempuran yang Jadi itu lah informasi empat satunya Ini lumayan berjalan untuk divos legend sekarang Tapi itu yang memang membedakan Flavis Jadi funnya santu aja disana Flavis memang dia lebih sering ikut team fight Tapi kali ini dia Fun strong, fun strong Wah udah jadi MM fun strongnya Alah Fun strong yang terjepit dan tumbang Dan redri Oh shoujin yang dapet guys ya Kelas banget Iya Loh tapi taruh tengahnya Wah Seperti biasa guys ya Aran Masih ada tortu spaisan Tapi sepertinya terlalu jauh Aran dikejar Aran ya santu aja Sekarang dia juga pake sprint ya Bahkan memberikan space Ke arah seorang kabuki Quantum Chelsea juga menyala Tadi akhirnya Dia bisa kabur dari hadangan Tapi lihat nih bagaimana fun Mencoba untuk beradu Satu litur wonderhood Dan dia tidak bisa dapatkan juga Tapi lagi dan lagi ya Aran ini jadi Sumber distraksi untuk Aura Fire Dan itu jangan sampai Nyesutir pemain-main dari Force Legends Karena kalau mereka terlalu fokus sama Aran Mereka akan lupa Posisi dari kabuki yang dapetin space Dan juga farmingan begitu banyak Sanda dulu gasanda dulu minum dulu bro Sementara yang didapetin Yang dipecahin objektif Adal dibatang lintar Iya Karena dibebaskan begitu aja Sucujin santuy aja Rata-rata Mereka ketemu tuh di mid lane Menuju mungkin Kalau misalnya ada nartal Yang mereka kebakem Atau ke top lane Untuk mendapatkan objektif tersebut Setelahnya Mereka misah jalan Ketemu lagi Dan tadi tengah Game factnya Sucujin dengan martisnya Berhasil membawa Evo second menjuari WCG 2003 Busan Dan mendapatkan Sefect Di game kemenangannya Sucujin dengan martisnya Berhasil membawa Evo second menjuari WCG 2003 Busan Dan mendapatkan Sefect Di game kemenangannya Karya Martis internasional Martis internasional Guys Bener guys Menang dengan gaya Betul sih Oke lah Disini Kredon Panstrong Sudah Level 9 Berarti Si Sin Sama-sama Level 9 Aran Masalahnya Ketika Evo Legend Terlalu mengejar Karahan Yang bawa WC Punya Regen Juga Ini Ngebuat Kabukinya Tentunya Bisa Ngecicil Beberapa Hancur Dibutuhkan Sama Aura Fire Wah Tiga 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 dapet Lord gua nggak dapet tarat gua ambil yang lain aku coba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tapi bukan hanya itu dari porsi untuk Aran lagi dan lagi dia nggak tumbang yang lebih Aran-Aran ya cuma sekali doang sedih-sedih tadi ya dan dia juga sekarang lagi nemenin nih buat Lordnya iya lalu ada itulah Aran dan dia mungkin memberikan informasi untuk temen-temennya Oke juga harusnya untuk beberapa harap terutama ini bisa diamankan oleh temen-temen dari wuys yang gajah diwiarkan juga iya iya fan 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 sejain santai aja cocok banget cuy eh susucin iya untuk aja gak digasin kabuki ya loh Aran waranya tuh banget iya masih bisa dipikap oleh dari pemain-pemain yang dia copy sudah percaya dengan demikian dari temen-temen ini terhadap satu player yaitu Aran ini membuat dari evoes legend mereka sebenarnya kuat dari sepi high ground kalau berkaca dengan adanya aman banget dengan nanti ya kalau kred panggung harap ada website tapi yang pasti mereka belum mendapatkan objektif yang banyak Oke Fluffy 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 diberkau karena ngeliat sebenarnya Fluffy yang bakal coba untuk buka map kasih vision karena pemain-pemain dari Vos Legends hampir ketahan oleh dua pemain dari Aura Fire ya meskipun tertinggal mungkin dari sisi kilipoinnya lihat bagaimana Aura Fire mereka tetap unggul karena sekali lagi mereka bermain objektif distraksi Arana di top lane bawah pasti pecah atau ada di atas mid juga bisa pecah diambil berbanding terbalik ya dengannya begitu komit di arah frontlanernya mereka punya sosokin mereka punya pantolnya juga punya Fluffy tapi berkali-kali kita melihat haran yang ada selalu di depan haranya sepertinya memberikan badan selalu di depannya Hai dan juga fun mengicar ke arah belakang dan mau nggak mau harangnya tumpang siap dan menurut sini berat ini punya peranan yang sangat penting banget ya positioning dia yang memang enggak bisa ditangkap tadi oleh akan dan membuat dia fiasat tempatnya amin banget ya semuanya dan memang untuk demet yang terbesar sekarang ada di tangan jadi mau nggak mau pas pemberan harus dilakukan oleh ini udah masuk ke dalam menitnya crucial yang bakal masuk ke menit 15 ya tapi kelihatan sifu saja mereka tahu gimana caranya mereka nge-cover brands biar brands kelas cucinya ya konsil 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 nge-nge-nge-nge-nge ok dapat musuh wajah sehingga japan-japan wong wong fog hai dua gila sih meskipun terlihat low sekali dari fans tapi setidaknya perkapan dan juga dmz компании cukup untuk mendapatkan dua garde terdepan dari aura fire posisinya beras lagi dan lagi menjadi sumber masalah untuk free Lord ya bisa diselesaikan walaupun itu yang udah bisa dipergudangkan oleh branch di dalam rumputannya terdekati juga pas banget ke siapannya tadi desis kelas banget coy coy berjalan di area bawah mulai menggiring pemainan dari tersebut terstrek udah demankan oleh cucu jenya tapi ingat masih ada surat di area miss dan juga reyata sementara akan fokus untuk mempecahkan terlebih dahulu di awal kali ini fans strong fans strong eh aja flikert lebih jauh ke arah berat jangan masalah karena dari posleder juga udah dapetin cara bestart bottomline memastikan ada minion besar yang akan hadir menyerang terhadap satu pertahanan terakhir dari Aura Fire sekarang anak-anak ini menjaga berat dengan sangat baik di depan fans strong jelas ini akan menjadi inisiasi untuk eh kabuki kabuki wah fans strong tebus banget guys bocor 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 kalau udah demankan oleh jabran kalau kita ngeliatin udah berjalan selama Rosgold Meteor udah demankan oleh by Buki digabungkan dengan adanya mungkin Hai yang ngebuka final slash lalu onward dari fans strong jadi ketika sisi dibalas dengan sisi ini tergantung gimana caranya dari kedua goldlinen mereka harus tahu posisinya aman setidaknya untuk ngebal ngejauh semua follow-up inisiasi dibuka oleh kedua ixp dan rombok juga romer ya oke tapi tadi atau juga sejauh kita melihat ya yang unggul gold ini hanya Aran seorang diri karena memang jepangnya santu aja bisa tapi untuk teamfight yang sekarang ya untuk di game yang pertama ini Aran masuk ke dalam menit yang ke-15 kita tidak melihat adanya split post lagi yang berani dilakukan oleh dia karena sampai dengan salah split push bisa jadi panitmen besar untuk aura fire belum pegang ke arah immortal juga soalnya dari arah jadi mungkin iya kalau misalnya dia sendirian ini bisa kau kenyaman santuy dan Fluffy disana iya sekarang Fluffy ya Fluffy santuy aja guys kan Fluffy kali ini tapi Fluffy juga udah boleh respect si Nur aku dengan basic damage yang dimiliki oleh seorang kabuki ya dan emang data tidak juga berbohong dari karena yang tipikal memang lebih suka pengepus lain jauh dicoba untuk ngekat minion bahkan invasi karya jungle lawan ini ngebuat tentunya dari arah sebagai pemegang gol tertinggi di game kita kali ini ya satu formasi aura fire untuk bermain lebih objektif mengganggu konsentrasi ada tiga pemain ya di area mid-nya Oke lah Fluffy sadar dan Fluffy harus balik dulu guys ya sebaiknya jangan lukaran sih Oke itu cuciin loh loh keretanya tembak penalti jonda petiga eh eh leluh leluh seksin adoh sin sujujin 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 adoh arahnya tuh bangga ya nah yang dapat brand hai ovan yang dapet Lordnya guys sujuci tubuh juga loh triple kill Japans gila guys ya tapi membuat Aura Fire mampu untuk menahan setidaknya masih bisa memberikan nafas kepada Aura Fire Wah ini positif ngepush di area mid ya guys ya Evos Legend mereka nggak mau peduliin Lord itu Menyisakan fungsi dirian Buka coba dicicil berat sekali ini akan terfokus Beran-beran-beran Aduh Tapi ada minion sih Gak bisa enggak bisa sih Masih membarah Ini macam tersenaga guys Jadi harus adu kuat lah Harus berhati-hati Aran begitu kuat tentunya Masih memiliki item defense yang begitu kuat dari Aran Tapi dia juga memiliki damage setidaknya untuk ngepuk Mencicil ke arah seorang Brands Meskipun tadi memang Krautnya dia harus tumbang pertama kali ya Cuma pertukarannya menurutku Dengan adanya Van Strong Tadi yang berhasil keluar Luis Fluffy Lantai dulu guys ya Lantai dulu guys ya Lantai dulu guys ya Fluffy nya aman santui disana Brands Brands Jadi pas di posisi lagi teamfight rame Lordnya udah dipuk-dipuk Tapi masalahnya kalau sampai susu Jinnya Masih loh Masih loh Kita lihat saja Oh 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 Oke is Iya bandung slash Hide Wah bocor banget sih hide-nya guys Lah hide-nya malah digasin lagi Lah Immortal Wah hide-nya tuh bangga ya Kabuki Wah Penalty Penalty Zonnya guys ya Oh iya Dari kejaran lima pemaini Foss Legends Tapi di area atas Aduh area atasnya Kebangin Minimus ya Gila sih Ternyata belum Memberikan mereka Objektif yang lebih banyak lagi Malahan mereka kehilangan Dari segi objektifnya Mungkin aku punya julukan untuk Brands Si Pembranch nih Waduh Si Pembranch nih Hehehe Gak sedih Berani Oke Tapi memang posisi dia serem banget Bois Berkali-kali loh sebenarnya Orang-berkali loh sebenarnya Orang-berkali bisa banget Untuk numbangin Brands Tapi dia karena tahu posisi dia Sangat terancat dan selalu menjadi Targeting yang akan diberitakan Konek-konek 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 Pak Udah mengusir aran Vangstrong Jabren Vangsternya Bagus banget Lah Vangstrong Berpotong Masih peka dengan area backlinennya Sehingga membuat arah setnya tidak bisa menculik Dengan cukup mudah Aran ini benar-benar merantau dari manapun dari bottom mid dan juga top dan terakhir dia melakukan satu bayi taning luar biasa terhadap suci nya santuy dulu guys ya berhasil di reset Ivo Legend masih aman kena ke arasin ya enggak sampai logis tebakannya guys ternyata anak rantau dia turun naik bawah lalu untuk anak rantau lainnya sih Aran ini tetap mengganggu banget ke dalam base jadi ini sakana kan ya udah ini kalau enggak dikirkan lu yuifan tapi Hai coba menahan Hai satu buahnya juga Hai persiap yang belum kita lihat dari khusus kena lagi biasa ke arah lainnya masalahnya Hai tidak mudah untuk ditumbangkan masih cukup thank you bawa beresmi juga jadi pemain-main dari kabuk ini mereka harus cari targeting yang lebih efektif untuk bisa dikembangkan secara instan kok wah apalagi kalau masuk dari belakang nih buat aratnya ya tapi ya sejauh kita melihat memang distraksinya adalah bagaimana menciptakan ruang dan menahan selama mungkin agar Aura Fire web mereka bagus ini mau nggak mau sejujurnya jadi segitu untuk nah Minion dari area beskipa sejenis jadi maksain itu untuk timfanya 405 dia 44 Dila area lotnya wajib 444 malah nih aku lihat antara Pak kita dan tadi sejujurnya santui dulu ya karena kebetulan orang Indonesia kemudian iya dan kesannya kayak Flavie biasanya ikut jointi sifat di sifat di sifat partisi benih besar untuk itu sejenis Youtube Shano ya ya masih rekel-rekel aja guys leluh leluh aran Wih kira-kira-kira orangnya dari arah lepas ini mortalita kabuki waduh orangnya tobang gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila kelas banget guys guys eh empatlah empat sih mereka mengutus empat layarnya untuk menghentikan arah dan pasrong kabuki tetap on-point apakah dari Aura Fire mereka mampu untuk menahan lo bisa seharusnya harusnya bisa dari Aura guys ya masih ada scene di sana bro Hai wajar strike nah kan nah kan Fluffy 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 masih aman beran-an udah beli mortal woi hai toh wibis banget waduh jauh beran kabuki Evan wafanya immortal part strong sekarat poyo kretnya malah tubang jangan maksain coy balik Minion 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 woi waduh hampir aja guys wah wah itu main satu jantung sih guys super ya gila 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 dan dibantu oleh Minionnya tadi mungkin sudah berakhir tapi belum ternyata kita akan meriset lagi tapi banyak invest yang dilakukan oleh EVOS Legends untuk bisa mendapatkan Lord tadi mereka harus ngirim tiga hero mereka tiga pemain mereka kembali ke base dan menyisahkan Shutsujin dan untuk memang Dewi Fortuna masih ada di EVOS Legends itu wah tapi Dewi Fortuna juga masih ada di Aura tadi jelas sangat jelas ada di tangan Aura Fire dan sekarang mereka harus riset kembali mereka udah dia memajukan cita-cita Minionnya dibedit lain ini membuat dari Aura Harusnya wajah nggak nge-nge-nge loh guys deh tadi ya sehala Minionnya ya tadi tohwis banget sumpah itu dua kali hitnya Jabran aja udah tubang tadi guys Iya ya dari fansnya Aura fans ya dari romernik lain-lain ini benar-benar singit banget ya baru game pertama lo ini ya tapi udah kelihatan ya dengan 26 menit game yang berjalan Aura Fire mereka tentunya tidak mau menyerah begitu saja dan bahkan dari keberuntungannya seorang bronze menurut aku yang dimana dia hampir bisa dipikap oleh pemain dari Aura Fire itu juga masih oke kamu udah ngemenin Rose Gold Meteor ya bisa ini tinggal gimana caranya pemain ya Allah guys be Aura anjas iya iya tiga ada tiga Lord yang kelima hadir Lord kelima guys di sini sih menit-menit jual beli item si besok dan belum tumbang sama sekali dari ini agak berbeda ya di mungkin di Lord yang tadi lejauhnya buat e-post kontrol dibuka hampir aja besok Hai ternyata kalau tapi sepertinya eksekusinya bakal menunggu momentum lagi tentunya untuk e-post Legends fans strong onward ke arah seorang fans waduh itu saja susuji kebukan osura-aura tapi ternyata arah datang di area khusus penalti John iya Fluffy nya pas banget hai wah gila fans strong udah jadi mm fans strong ya wah immortal fans strong of fans yang terbang guys kaneh fans strong flicker ke depan wah gila fans strong nya agak naksain sih guys and gue juga punya pk-pkwyo branch di tangan seorang Shin gila 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 Mereka gak punya damage yang cukup sementara fans strong tadi agak maksain guys karena dia darahnya tumpuk pimpis sumpah wah gila sih mereka dengan dapetin Lord tersebut tapi aku lihat tadi scene yang agak mungkin sedikit terlambat untuk hadir karena dia harus 4 lawan 3 guys ya sekali lagi yang membedakan mungkin dengan Lord yang tadi adalah Lord yang sekarang Aura Fire mereka nggak mereka main di lane yang jauh jadi lain jauh mereka lagi dipus sebenarnya isi dan itu yang memudahkan tadi first legend kalau memang mereka mau coba untuk kalau kita Hunter Strike udah dimankan oleh Aran nih lagi dan lagi ya Aaron mengganggu konsentrasi dengan berada di arah bottom lane untuk real-time win probability by Samsung Galaxy di-spot 5-35 dipegang oleh moda-jahat enam-dewa persen Aura Fire udah nggak punya tretis kabuki kabuki berjalan masuk karya base dari Aura Fire sementara memang perbedaan network masih dipegang oleh Aura five tapi menit ke-30 tapi Hai masuk padalah lah late nya disini karetnya bakal coba dipunggung mundur Sin guys scene susuk nah mortal cucuk lagi gak susun cucuk nah oke lah Hai terjebak tapi ini apakah Lord giveaway aja keputusan sujin retribution barusan itu menuai hasil positif mereka berhasil mengepanis dua playernya ya dan maka dengan Lord yang ini pun masih bisa dipus untuk EVOS Legends 3 Wah gila sih guys ya NN Lordnya aja di depan base Aura guys gila strong-fanser udah jadi mm-gis fun 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 strong Wah terlalu dalam sih guys nggak boleh gak seperti itu guys Aran tapi tumbang Oke winter trancen aran tubang juga guys cucu jin Wah gila-gila gila-gila namun ingat masih ada Lord yang harus ditahan Oh yes Lord jangan sampai dibiarkan sedangkan kisinya betul lagi balik sih masih aman ya guys ya gila Wow kelas-kelas-kelas nunggu Lord yang ke-6 ya gila-gila Gila-gila Riffos Pencinta Giver jala 30 menit itu korek seri guys menantikan kau tumbang rispode lama banget ya paling di sini sekalunya tumbang bisa diangkar 70 detik guys ya lebih bahkan ya 1 menit lagi guys menuju Lord yang ke-6 keputusan mereka ya split second decision yang akan menjadi mungkin penentuan terakhir mereka ya biasanya late game ini cukup krusial ya untuk mengambilkan keputusan apakah terutama mungkin untuk berani 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 biar woi kabuki gila sebabnya ada masalah dari sama ag ya guys ya itu udah jadi sama aja guys mungkin situasi Lord ke-6 cuy gila duitnya hampir 100.000 ya Boya ini di luar no rule guys udah siap banget untuk melakukan fight jangka panjang di area Lordnya Lord evoke untuk kesekian kali hadir kembali ya dan ini sebenarnya sebetulnya jauh jauh lagi memang ada arah disana ternyata orang Hai panstrong woi hasilnya tubang guys lah eh winter mencoba untuk menginjirkan namun tetap masih bisa survive tapi fun bakal dikejar oleh sarang klan-klan-klan-klan duet winter pahfanya tubang guys udah kabuki kabuki nggak punya nggak punya itu nggak punya punya apa namanya enggak punya WN guys langsung beli mortal ya Aran-an-an oke tau juga Lordnya lah dari tengah ya guys yaitu cried disana ngejar loh guys iya final di zon tapi tapi final di zon karis orang kabuki kali ini sama-sama masih punya imortal tapi masalahnya tiga melawan lima apakah gila sih dua lawan lima guys malah guys dua lawan empat lah aduh haiknya tubang eh gila kelas guys kelas iya oke lah Aran kekalahan pertamamu Aran hehehe oke lah guys ya kita next ke game yang kedua guys santai aja best of 3 series bro Aura fans santai ya kita next ke game kedua guys bye bye bye